Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihar Channel Bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini Mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Seperti minggu-minggu sebelumnya, season television TV3 akan memuat naik posto yang memaparkan sinerai lagu yang bakal dipersembahkan oleh peserta-peserta program Reality Familiar 2 di laman Instagram Bertimakan legenda dan idol, para peserta dilihat akan membawakan lagu-lagu hits daripada penyanyi-penyanyi terkenal tempatan dan antarabangsa Bagaimanapun, posto tersebut dilihat sedikit pelik apabila duo yang terdiri daripada gandingan selebriti Naim Denil dan Sisi Iman tidak diletakkan di dalam sinerai Situasi ini hanya menimbulkan tanda tanya di kalangan netizen tentang status duo tersebut di program berkenaan Sisi Iman dan Naim Denil tak ada Sisi Tarik Dirike Mana Naim Denil dan Sisi Iman? Apa dah jadi ini? Tarik Dirike tiada dalam gambar antara komen-komen netizen Bagaimanapun, sehingga kini pihak produksi Familio 2 dan peserta Naim serta Sisi dilihat masih belum membuat sebarang kenyataan berhubung spikulasi tersebut Namun, ada juga daripada kalangan netizen yang berharap agar Sisi dan Naim akan tetap muncul dan membuat persembahan pada minggu ke-7 Terdahulu, Sisi dan Naim menerima kritikan pedas Mas Idayu selepas mempersembahkan lagu jampi nyanyian asal Hail Hussaini dalam Irama Keroncong Rintitan kritikan itu Sisi dilihat menangis di atas pentas Malah menurut laporan Harian Metro, Bapak Sisi Muhammad Kamil Mustafa memaklumkan anaknya itu hanya berkurung dalam bilik, mendiamkan diri dan hanya keluar apabila dipanggil untuk makan Sehingga kini, isu mengenai kritikan pedas itu masih lagi menjadi antara topik hangat yang diperkatakan netizen sehingga turut mendapat respon daripada penggiat-penggiat seni yang lain Sekian saja dari saya, dengan lihat channel, terima kasih karena sudah bersama saya, semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua